Bagaimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam. Harmoni dengan akal. Harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini saja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu tidak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan tubuhmu bagian dari alam. Kalau kamu tidak harmonis, kamu pasti sakit. Tidak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan tidak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin, masuk angin. Terlalu banyak, apalagi unsur-unsur hidung, kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula, dia bad. Itu karena tidak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stress. Terlalu banyak. Pokoknya terlalu banyak atau terlalu kekurangan. Itu tidak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran tidak seimbang, ya itu tadi. Stress. Tidak bisa mikir. Hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok tidak sholat, mas? Hubungan saya sedang tidak harmonis sama Tuhan. Aku menguatiri itu. Hati-hati. Saya baru bisa ranjang aku sementara. Harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi komputer kehilangan prosesor. Tidak akan jalan. Hidupmu mesti kacau. Tidak ada tujuannya. Karena nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu. Sekarang tariklah tujuan terus-terusan. Haus, minum. Kalau sudah minum, lega. Kalau sudah lega, ngapain? Terus, itu kan filsafat namanya teleologis. Mengejar tujuan. Puncaknya tujuan, nanti ke Tuhan. Kawin. Biar punya anak. Kalau sudah punya anak, ngapain? Kalau sudah itu, terus ngapain? Terus, kamu tarik ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka, harus harmonis. Hidupmu itu baik kalau harmoni. Jadi, harmoni itu porsional dan proporsional. Takarannya pas itu harmoni. Tidak lebih, tidak kurang. Oke. Jadi, kalau ingin hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua, rumusnya. Hidup baik atau tidak baik? Tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita, itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik. Katanya Filosof Stoa. Kamu kan tadi pengen harmonis. Pengen harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya, Kak Tuhan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang deket-deket. Yang terjangkau, yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan, ya tidak usah dihitung. Kalau dihitung, yang di luar kontrol kita. Gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah, itu kita di luar kontrol kita. Bisa hanya cuma mendoakan. Ya, syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. Kalau enggak, ya berarti ada yang kececeran itu berarti. Oke. Jadi, harmoni tidak harmoni. Jadi tanggung jawab kita. Terkena nilai atas diri kita. Kalau itu dalam jangkauan kita. Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya, ini tetangga aku kulitnya putih-putih. Aku sendiri kok hitam ya. Ini harusnya jadi putih. Enggak, itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu enggak minta juga. Kalau bahasanya Gozali, itu bedanya kholak sama kholuk. Kalau kholak, itu paketan dari Allah. Kita, ya sudah diterima aja. Tapi kalau kholuk itu dari kita. Kholak itu kan rambutmu keriting apa enggak. Kulitmu hitam apa enggak. Bibirmu kayak gimana. Itu kan Allah. Kamu enggak dosa. Enggak apa-apa. Tapi kalau kholuk ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau. Kalau rambutku keriting ya pak. Kulitku kok hitam ya pak. Kamu enggak dosa. Tenang aja. Enggak usah galau. Jadi, enggak usah terlalu stress gara-gara kholak. Karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa dibutihkan pak. Iya. Ya bisa aja. Pas susahnya sih mutihkan. Kamu tinggal beli kapur sama. Bagi yang punya uang. Mungkin berada dalam jangkauannya. Mutihkan. Tapi yang enggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi, enggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu pengen menyelamatkan Ahok. Eh pak, gimana caranya? Enggak usah. Di luar jangkauanmu itu. Enggak usah. Enggak usah mendaki-ndaki. Enggak nyampe. Kamu besok bisa makan apa enggak. Masih mikir yang mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi, yang di luar kontrolmu enggak jadi baik atau buruk. Itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi, yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis. Yang kedua, baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus, Yang ketiga, Tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan. Itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, Semua yang berahlak, Semua yang bajik, Itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang enggak baik, Enggak bajik tadi, Lahirnya mesti keos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang enggak jujur, Mesti nanti, Yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya, Saya bohong, Harusnya saya masuk, Saya enggak masuk. Dan aku diem-diem aja, Enggak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, Kamu datang ke sini, Wosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir, Kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, Yang baik. Rumus ketiga. Jadi, Kalau ingin jadi orang baik, Yang pertama, Targetnya kebaikan, Itu harmoni. Yang kedua, Baik atau tidak, Itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak, Ya enggak bisa baik, Enggak bisa buruk. Yang ketiga, Kebaik, Apa? Harmoni itu, Akan lahir melalui kebajikan. Enggak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik, Akan lahir harmoni. Dari kecurangan, Dari pengkhianatan, Dari kebohongan, Dari enggak, Enggak akan. Mesti yang lahir keos. Kalau sekarang belum, Tunggu saja. Saatnya. Jadi, Ini katanya Zino ya. Jadi, Etikanya Zino. Kemudian, Yang keempat, Oleh karena itu, Akhirnya apa? Harmoni itu, Akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni, Lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, Akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi, Rumusnya orang hidup itu, Katanya Zino, Yang pertama, Wujudkan harmoni. Dalam hal-hal yang bisa kita jangkau, Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, Jiwa kita akan tenang. Harmonis juga. Jadi, Empat. Kalau kita bisa mewujudkan empat ini, Kita akan hidupnya enak. Itulah sunatullahnya. Kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, Kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, Pengen enak, Masih pengen terus menonton terus, Berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, Biar jiwamu tenang. Dan itu pun, Dalam hal yang bisa kamu jangkau, Yang tidak bisa dijangkau, Ya berdoa saja. Karena logosnya, Logos Tuhan. Ya biar Tuhan yang intervensi. Selamat menikmati.